Gambar 10 Ini kumma kumma syarikat Kau jawabannya kaya abad lantai Ruhat, terimu rinjeg Terimu rinjeg Anta kalam kita abadi muskilah habibi Haram alik, haram alik Is kalam kayak kita antar Kamu kalam tuh? Kamu kalam tuh? Is is kalam awal? Kamu kalam tuh, asyarah wala sahab Seenaknya saja dia ngomong Dikira itu mungkin saya tidak paham bahasa Arab Makanya dia seenaknya Kurang ajar banget dia, langsung saya lawan Brengsetan mereka itu sangat Tidak manusiawi Ketika mereka maksa-maksa kepada jamaah Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini Saya berjama-jamaah Ventur nih Cacanya agak panas sedikit guys Makanya Pakai Semuanya nih Ini kita saat ini berada di Jabal Rahman Lujam Aventur nih Lagi Menikmatin di Jabal Rahman Mencari jodoh disini Semoga mendapatkan Yang baik hati Solehat, cantik Kaya Kayak hati Kayak duit Semuanya Amir Masya Allah Segalanya Manda apa Kita kesini Masya Allah Amin Kita kesini Dia di kamar Masya Allah Semakin hari ini Semakin hamil Orang yang berbelanja juga nih Masya Allah Masya Allah Tapi harus ekstra hati-hati Berbelanja disini Kita kesini Kesini dulu Ayo kesini Kesini semua Ayo kesini dulu Insya Allah Ini Ayo kita kesini Nah sahabat kita mau naik Kayaknya Ngajak yang aneh Untuk Ke bukit Jabal Rahman Kita dulu Tapi Masuk masan Aduh Bismillah Insya Allah Kuat Insya Allah Kuat Insya Allah Kuat Bismillah Bismillah Aduh Subhanallah Inilah Tempat dimana Bertemunya Nabi Allah Adam Bersama Siti Hawa Dan para ajemah ini Dari Ventur Sebagian ada Yang naik Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Insya Allah Doaku Untuk sahabat Sahabat semua Dimanapun Kalian berada Semoga Sahabat dan sahabati Semuanya Diberikan kesehatan oleh Allah Diberikan panjang umur Yang sakit Semoga Allah Angkat penyakitnya Yang punya hutang Semoga Allah Gunasi hutangnya Dan semoga Bisa segera Sampai ke Baitullah Bisa melaksanakan Ibadah Umrah dan Haji Amin ya Rabbi Ya Allah Bismillahirrahmanirrahim Semoga diberikan kesehatan selalu Kita naik Kita naik sahabat Ini sebagian jaman Sudah sampai di Atas Ayo ke atas dulu Ke atas Subhanallah Alhamdulillah Di sini Disini Subhanallah Alhamdulillah Kelakuan yang Tidak terpuji Dengan hal ini Jangan sampai mempercayakan Suatu hal yang Aneh ya Banyak tuh Mereka-mereka yang Melakukan Ini menjadi kayak gini Semuanya sahabat Awalnya bersih Di secara tulis-tulis Di coret-coret namanya Banyak Banyak hal-hal yang Dilakukan Yang kita senonok Oleh Jama-jama Indonesia Salahnya tidak Dilakukan Mereka lakukan Makanya harus Ekstra hati-hati Jangan sampai Tempat ini Menjadi tempat Kemusyikan bagi para Jamaah Cukup berdoa saja Di sini Ketika sampai di sini Cukup berdoa saja Meminta kepada Allah Jangan sampai Melakukan hal-hal Yang dilarang oleh Allah Turun dulu sahabat Ayo Mau turun Pak Mau turun Ayo Kalau mau turun Sama saja ini Kalau itu bukan jalan Nanti Ayo Ayo kita turun Kita turun Padat banget ini sahabat Terima kasih Terima kasih. 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 Kurang ajar banget Untung gak jemaah saya Kalau jemaah saya sudah Baru sama Bener-bener Sudah memoncak barusan sahabat Dia berani melawan ke saya Berani ngadu mulut ke saya Allah itu bener-bener sudah memoncak Darah saya Dari seking jengkelnya Saya ingin coba jemaah Indonesia Karena dia gak mau foto Karena dia gak mau foto Karena jemaah itu gak mau foto Karena dipaksa masan surban itu Karena gak mau foto Anjing lo katanya Coba bayangin Sudah sakit hati gimana Saya yang paham dengan bahasa Arab Kalau mereka mungkin gak paham Gak tau apa-apa ya Oke-oke saja gitu Saya kan di belakangnya barusan Pasti gak terima lah Jemaah Indonesia di penelapokan itu Munafik itu Kurang ajar itu ya Terus terang hati-hati sekali lagi para jemaah Seluruhnya Gue bilang sebagian laki-laki Karena mereka itu sangat manis sekali Cara nawarinnya Kurang-kurang baik hati Dan kara malik Itu pendosa itu Saya terus terang Saya jengkel banget Saya belum gitu ya Belum terima barusan itu Jemaah Indonesia diperlakukan seperti itu Dan sekali lagi semoga Panjang yang ini bermanfaat untuk kalian Yang mau melaksanakan ibadah umroh Hati-hati terhadap kebaikan orang Di kota Karena tidak semua mereka itu baik Menolong dengan ikhlas Hanya saja Mereka memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan Semoga sekali lagi semoga bermanfaat Dan disana itu masih menunggu Hati-hati terhadap jemaah-jemaah Yang saat ini berada di jemaah-jemaah Oke terima kasih Saya tutup dulu Ibn Naskrata Masakim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh